Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rini Bespitansari Mahasiswa program studi GZFK Muntah Jadi hari ini kita akan melakukan Pengukuran antropometri panjang luna Hentang tangan dan demispan Nah jadi yang pertama itu Kita akan ukur panjang luna Pengukuran panjang luna ini Dilakukan dari Ujung sikut Sampai di Tulang yang menonjol di pergelangan Jadi kita mulai dari Yang digunakan adalah cm Jadi pengukurannya seperti ini Bisa dilihat Ini ukurannya 26 cm Di tulang pergelangan Lalu selanjutnya Pengukuran demispan Nah pengukuran demispan ini Dilakukan di tulang sini Tulang ini Yang menonjol Yang ada lubangnya Dan ada tonjolan di sini Dan juga dimulai dari yang kanol Nah untuk disininya Dia diukur dari ujung tajuk tulang tadi Sampai di sini Di jari tengah Tapi di bagian bawahnya Jadi bisa dilihat ini ukurannya 74 cm Nah kemudian kita melakukan pengukuran rentang tangan Pengukuran rentang tangan ini harus dilakukan Dua orang agar lebih kelipi Jadi Posisi dari Yang akan diukur itu Harus lurus Dan rentangkan tangannya dengan lurus Kemudian bahunya ini harus Menempel di tembok Atau dinding Nah kemudian pengukurannya dimulai dari ujung Telunjuk Ujung telunjuk Sampai itu ujung telunjuk di sini Nah bisa dilihat di sini Kan alat ukurnya hanya 150 cm Jadi kalian bisa sambung ke alat ukur lain Nih Nah bisa dilihat ini Harus sejajar jari tengah Di ujung jari tengah ini Harus sejajar di angka sini Bisa dilihat ini Lewat 9,5 Jadi 150 tambah 9,5 159,5 Oke terima kasih Kami akan melakukan Raktifkan pendanaan Disi yang pertama Yaitu Pengukuran tinggi badan Dimana kita menggunakan Alat yaitu namanya Mikro Toys Dimana ditembelkan pada Dinding vertikal Terus dilihat Angka naunya itu sampai ke bawah Dapat dilihat Angka naunya itu sampai di bawah Saatnya melakukan pengukuran tinggi badan pada praktikan Dipastikan praktikan harus Tidak menggunakan Alas kaki atau pas kaki Kemudian Pandangan lurus ke depan Tangan menghadap ke paha Kakinya harus lurus Butuhnya juga harus rapat Dan Patat baru dengan Harus merapat ke dinding vertikal Terus kita tarik Alatnya Alat mikro toysnya Terus diukur Tinggi badan praktikan Yaitu Bisa dilihat Disini 1, 4, 8 Pengukuran selanjutnya Itu pengukuran tinggi badan Dimana menggunakan alat Timbangan digital Dipastikan timbangannya harus Menunjukkan angka nol Kemudian Perhatikan Naik Ketimbangan Dimana pandangan itu harus lurus ke depan Dan tidak menggunakan Aksesoris apapun Dan alas kaki apapun Angkanya itu 42,2 kg Setelah angkanya sudah terlihat Maka catatlah Ukuran badan-badan dari praktikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Windisa Fitri Mahasiswa program studi kisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadolakom Baik pada kesempatan kali ini Saya akan melakukan Pengukuran antropometri Yakni lingkar lengan atas Jadi untuk cara pengukuran nilai itu sendiri Yang pertama kita tanyakan kepada praktikan Tangan mana yang tidak aktif Jadi praktikan ini Tangan yang tidak aktif adalah Tangan yang sebelah kiri Kemudian langkah yang selanjutnya Yaitu cari ujung bahu Praktikan dan juga siku Kemudian kita tentukan titik lengan Dari si praktikan Jadi titik lengannya disini Yaitu 13,5 Kemudian pita kita lingkarkan Pada lengan sepertikan Pastikan benar-benar Melingkar dengan baik Dari pengukuran lila Sepertikan ini menunjukkan bahwa Lilanya menunjukkan Angka 23,5 cm Baik pengukuran selanjutnya Yaitu pengukuran lingkar kepala Sama kita lingkarkan Pita pengukur ke daerah Volkalis Baik dari pengukuran ini Kita bisa lihat bahwa Lingkar kepala si praktikan adalah 52,5 cm Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Disi Hidayanti Stambuk P2 119 061 Saya disini dari Prodigisi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulakom Jadi disini saya akan melakukan Pengukuran antropometri Yaitu Panjang butut Terus ada Bisa sama subscapular Jadi alat yang digunakan Yaitu untuk Bisa sama subscapular Infot Infot Terus untuk panjang lutut Yaitu Alat meter Untuk lutut Pertama kita Melakukan pengukuran Panjang lutut Yaitu menggunakan Ukur Meter panjang lutut Jadi yang pertama Kita mengukurnya itu Dalam ukuran tor Jadi yang pertama Kaki Lurus Dibuka sepertinya Lurus Terus untuk Tumpuannya Kita menggunakan Jadi ukur lututnya ini Bisa kita lihat 19,5 Jadi selanjutnya Kita melakukan Ukur seba lemak Yang pertama itu Bicep Menggunakan Skinfort Pabular Jadi caranya Kita mengambil Dengan lemaknya ini Kita pijit Terus kita ukur Menggunakan Skinfort Jadi caranya Kita Kita presskan Ininya Kita lihat Garis panahnya ini Sejajar Terus kita Lihat Tanda panah Yang di belakang itu Itu tandanya Sampai angka 30 Itu berarti Ukurannya Yang selanjutnya Selanjutnya Sipscapular Kita Mengukur lemak juga Jadi yang pertama itu Kita mencari Tulangnya Di sini Terus Kalau sudah didapat Tulang belakang ini Kita ambil Lemak Lemaknya Kita ambil Kayak mencurus Begitu Terus kita ukur Sama kayak tadi Caranya Ini 10 14 Hasilnya 14 Begitu saja Yang dapat Saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Ariel Makvira Saya angkatan 2018 Program studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sadulako Kali ini Saya akan Mendemonstrasikan Cara pengukuran Lingkar perut Lingkar pinggang Dan lingkar panggul Jadi Ada pun Alat yang kita gunakan Untuk melakukan Pengukuran ini Adalah Medline Cara pengukurannya Yaitu Pertama Kita cari Bagian Rusuk bawah Dari Praktikan Seperti ini Kemudian Kita Letakkan Pengukuran 0 Setelah itu Kita cari Bagian Tulang panggul Kemudian Kita luruskan Dengan yang Di bawah rusuk Tadi Tulang panggul Di sini Di angka Dari tulang rusuk Ke tulang panggul Menunjukkan Angka 14 Setelah itu Kita ambil Setengahnya Setengahnya adalah 7 Kemudian kita Tandai Lalu kita Jadikan titik Untuk melakukan Pengukuran Lalu kita Lingkar perut Dari Praktikan Adalah 68 cm Selanjutnya Kita melakukan Pengukuran Lebar pinggang Dari Praktikan Jadi pinggang Itu adalah Bagian terkecil Dari Perut Kita ambil Kita letakkan Angka Lalu Kemudian Kita lingkarkan Lagi Di sini Lingkar pinggang Praktikan Menunjukkan Angka 66 cm Selanjutnya Kita melakukan Pengukuran Lingkar panggul Kita ambil Kita lihat Bagian bokong Bagian panggul Yang paling menonjol Kemudian Kita letakkan Sebagai titik Pengukuran Kemudian Kita lingkarkan Lingkar panggul Praktikan Menunjukkan Angka 90 cm Demikian Pengukuran Lingkar perut Lingkar pinggang Dan lingkar panggul Yang kami Demonstrasikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh